Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Automotive Dan kali ini yang bakal kita tunjukin ke kalian adalah Mobil yang banyak membuat orang-orang menjadi kaya raya dan sukses bos you Apalagi kalau bukan mobil niaga Di belakang kita ada mobil truk Mitsubishi Fuso Kanter Dan ini adalah dewanya mobil truk Hero 4 yang ada di Indonesia Seperti apa yang akan kita bahas kali ini ikuti sampai selesai Nah most you seperti yang saya sampaikan di opening tadi Ini adalah dewanya truk Indonesia Khususnya untuk Mitsubishi Kanter Ini adalah varian flagshipnya Mitsubishi Kanter Sebenarnya ada yang lebih badak atau lebih garang lagi Daripada FE SHDX Ada FE 84 SHDX yang unitnya kebetulan ada disini Dan kita ada banyak unit untuk Kanter yang kebetulan lagi ready Disini disekitaran situ aja ada 9 unit 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 Sebelum lagi yang ada di gudang belakang tuh Itu ada lagi Dan apa yang paling menarik daripada si Mitsubishi Fuso Kanter Ini yang paling diandalkan adalah mesin yang sudah menggunakan teknologi Euro 4 Banyak keluhan mengenai mesin teknologi Euro 4 Dianggap sebagai mesin yang kurang bertenaga Tapi kan di atas kertas harusnya lebih bertenaga dengan PS Atau dengan tenaga dan torsi yang lebih maksimal atau lebih kuat Daripada Euro 2 sebelumnya Beberapa hal yang mesti memang penyesuaian Khususnya untuk teknologi Euro 4 ini Karena ini merupakan teknologi yang Sebenarnya sudah lama ada di mobil diesel Tapi baru diimplementasikan di mobil Mitsubishi Fuso Kanter seperti ini Dan salah satu yang menjadi kewajiban untuk Mitsubishi Fuso Kanter Euro 4 FSHDX bahkan semua mobil-mobil Euro 4 yang ada di Indonesia Untuk mencapai tenaga yang maksimum itu ya Mesinnya menggunakan bahan bakar sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh mesinnya Atau sesuai dengan syarat teknis yang dipersyaratkan oleh mesinnya Nah jadi kalau misalkan mobil-mobil Euro 4 kayak gini Mitsubishi Fuso Kanter kayak gini ya harusnya pakai Dex Light Tapi kita tahu bahwa Dex Light itu sekarang per video ini diambil Harganya sekarang Rp14.000-an Rp15.000-an untuk Petamina Dex Bahkan beda Rp1.000-an tapi jaraknya jauh banget dari Solar Solar itu kalau nggak salah harganya Rp6.800 Dan itu disubsidinya sekian ya Kalau nggak disubsidi kalau nggak salah di angka Rp9.000-an Kalau nggak salah koreksi kalau saya keliru itu saya lihatnya di struk-struk pemberian Pembelian bahan bakar pada saat saya mengisi solar di Pertamina Nah balik lagi ke unitnya ini adalah FES HDX FES HDX ini dulu dikenal sebagai Super HDX 6.6 Jadi FE ini SHDXnya maksudnya Super HDX Masih tetap menggunakan nama Super HDX sebenarnya Salah satu yang menjadi keunggulan utama dari mobil ini Yang membuat mobil ini menjadi paling disukai adalah rasio gardannya Selain daripada tenaga mesinnya Kita tahu tenaga mesin Mitsubishi Fuso Counter ini juga Nggak yang main-main bos yuh Tenaganya luar biasa juga Untuk mesinnya dipadukan dengan gardan yang sangat kokoh Terkenal dari dulu sampai sekarang Kemudian ke drive shaft Menuju ke gardan belakang Bukan gardan yang itu tadi ya Itu maksudnya transmisi bos bukan gardan Nah ini Rasio gardan 6.6 yang ada di bawah sini Inilah yang menjadi angka Unggulan daripada si Mitsubishi Fuso Counter ini Selain itu di bagian bawah sini Itu ada pair daun yang dia menggunakan pair yang warna merah Pair yang lebih heavy duty Nah untuk si FE SHDX ini Karena dia mobil yang spesialis untuk tambang Dia nggak dilengkapi dengan kamera mundur Biasanya di area pertambangan Ya nggak butuh kamera mundur Itu supir-supir tak di area tambang itu Sudah terkenal jago-jago semua Nah terus Ini kalau kita lihat chassisnya juga Terbuat dari material Baja yang Tebal dan sangat kokoh Lalu kemudian Dengan berapa palang ini Satu, dua, tiga Sini empat Untuk dudukan daripada shop breakernya Lima, enam, enam palang Jadi ini harusnya Sangat rigid dan sangat kuat ya Even mobilnya belok-belok kayak gini Pada saat memuat material berat Itu biasanya kalau misalkan mobilnya berbelok Dengan kemiringan jalan Itu kelihatan banget Mobil tuh, truck itu mengayun kayak gini Dan itu Untuk pusok kanter ini aman aja bos Khususnya untuk yang Super HDX 6.6 ini Terkenal aman aja Dilengkapi dengan bansera Pastinya lampu belakang sudah ada Dan kondisi kayak gini Masih kondisi chassis Tapi kalau kalian mau lengkap dengan damnya Juga ada Ready juga Lalu kemudian disini Tengki bahan bakarnya Nah ini nih Yang menjadi PR juga nih Nih Kendaraan khusus menggunakan Bahan bakar solar dex Atau setan number 51 terlebih Bahkan solar dex tuh yang dibutuhkan Petaminadex harusnya kali ya Tapi ya minimal dex light Udah cukup lah ya Dengan CN51 Kalau solar kan Setan numbernya Kalau nggak salah 48 ya Ini Di atas sedikit Nah kapasitas tankinya 100 liter Cukup tebal juga untuk tankinya Dan ini Udah ada isinya Nggak banyak Tapi Siada tulisnya dilarang dibuka Lalu kemudian Alur Bahan bakar masuk ke dalam mesin Untuk tempat Saringan udaranya Itu ada ya disini Jadi udara dihirup Dari posisi yang tinggi Nah kenapa nih posisinya tinggi Kayak gini Karena memang Di area tambang itu Rata-rata udara di bagian bawah Itu rada berdebu Jadi kalau misalkan Apalagi mobil ada di depannya Iring-iringan mobil truk Maka udara yang bersih itu Diambilnya dari atas Nah ini fungsinya Kenapa dia snorkelnya Atau semacam snorkel Itu ada di mobil truk Supaya dia menghirup udara yang bersih Masuk ke bawah Disaring sama fuel filter Bukan fuel Air filter Atau filter udara Disaling dalam sini Lalu kemudian Dimasukkan ke bagian Ruang bakar Yang ada di dalam mesin ini Nah untuk mesinnya Pakai 4V21 ya Untuk Code damage Mesinnya Kalau nggak salah Ya kurang lebih kayak gitu Nih mesinnya Lalu kemudian Dalam sini ada Transmisi Dan truk-truk itu Pasti menggunakan Transmisi manual Nggak mungkin menggunakan Transmisi otomatik Nah terus Disini ada Coolant-coolantnya Untuk peninginan Ke bagian dalam mesinnya Termasuk ke bagian radiator Lalu kemudian ada EGR-nya Kelihatan disitu Ini semua teknologi Teknologi euro 4 Yang baru Yang disematkan Di mobil-mobil Niaga Mitsubishi Fuso Termasuk Fuso Kanter dan Fuso Fighter Nah untuk akinya Ada 2 Tapi akinya kecil-kecil nih Tapi ada 2 ya Ini mirip Seperti 1 aki pajero Yang dijadikan 2 Nah ini kayak gitu Lalu kemudian disini Ada filter bahan bakar Dengan water separator Filter bahan bakar Yang ini untuk Memfilter kandungan sulfur Kalau yang situ Untuk memfilter Kandungan air Yang ada di bahan bakar Nah Untuk kenalponnya Kalau kita lihat Dia udah dilengkapi Dengan katalis ya Jadi gas buangnya Lebih maksimal lagi Untuk menghasilkan udara Atau gas buang Yang lebih Ramah terhadap lingkungan Itulah goals Yang ingin dicapai oleh Mobil diesel Yang menggunakan teknologi euro 4 Nah terus di bagian belakang sini Kelihatan lagi ada pair-nya Pair-nya Pair-down semua Dan untuk bannya ini Dia pakai Berapa baut nih 8 ya 6 ya Oh 6 baut ternyata ya 6 baut untuk Masing-masing sisi rodanya Dan mobil ini adalah Mobil dengan penggerak 6 Sorry 4 kali 2 ya Jadi 4 titik roda Sebenarnya Sebenarnya 4 8 Eh sorry 6 kali 2 Kalau kita hitung Dari bannya Tapi kan bukan Ban yang menjadi faktor Nah yang menjadi faktornya Adalah si Ininya Si titik rodanya Nah Itu dia Perbedaannya Jadi Bukan soal bannya Jadi Titik rodanya Yang dihitung Nah terus Kalau kita lihat Di bagian cabinnya Cabinnya Gak ada yang spesial ya Standar aja Untuk bagian cabinnya Ini udah cukup Untuk Apa Driver Atau supir Dengan penumpang Tapi saya gak kekunci Kita gak bisa ngeliat Sisi dalamnya Di bagian sini Tetap ada over fender Untuk Melindungi Apa Bodi mobil Lari chip Ratan Yang membuat mobil Jadi dampak kotor Nah ini Spionnya ini bisa Di Atur sesuai Dengan kebutuhan Kayak ini Itu pengaturan spionnya Manual sekali Sebelah kiri juga Pastinya sama Nah itu yang bisa kita Update kali ini Bahwa tentang Mitsubishi Pusokanter Super HDX FE Super HDX 6.6 Yang ada disini Semoga bermanfaat Dan kita ketemu pada Update informasi otomotif Yang seru Dan menarik berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye